Salah satu layanan tes usap drive-thru di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah menyesuaikan harga tes PCR dari Rp750.000, kini menjadi Rp495.000 untuk hasil 1x24 jam. Sebelumnya pihak Kementerian Kesehatan juga telah mengumumkan biaya tertinggi real-time tes PCR di Jawa Bali sebesar Rp495.000 dan Rp525.000 di daerah lain. Kementerian Kesehatan juga meminta agar para Kepala Dinas Kesehatan di daerah lain untuk mengawasi harga tes PCR supaya sesuai dengan instruksi pemerintah. Informasi terkini mengenai harga batas atas realisasinya, kita akan langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sindi, selamat siang dari pantauan Anda. Masih adakah harga tes usap PCR di sejumlah tempat yang tidak turun sesuai dengan aturan pemerintah? Dan berapa biaya yang saat ini bisa dikeluarkan warga jika ingin tes PCR terutama di tempat Anda melaporkan? Ya, Valen, tadi kami memantau secara langsung ke empat klinik dan juga tempat layanan tes usap PCR di kawasan Jakarta Barat dan juga di Jakarta Selatan. Kemudian satu lagi kami pantau melalui media sosial, artinya ada lima tempat yang kami pantau. Dari lima tempat itu, empat diantaranya sudah menyesuaikan harga batas atasnya untuk tes usap PCR sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan, yaitu Rp495.000. Bahkan tadi sempat ada yang kami temui juga di kawasan Jakarta Barat, mematok harga untuk tes usap PCR di bawah itu. Jadi Rp450.000. Dan mereka sudah mulai menyesuaikan, ada yang sudah mulai dari kemarin, ada juga yang mulai dari hari ini. Satu lagi di kawasan Jakarta Barat, tadi kami pantau juga masih ada yang belum menyesuaikan harga, masih di harga sebelumnya, itu masih di kisaran Rp600.000. Kalau di tempat saat ini saya melaporkan, sudah ada penyesuaian mulai dari kemarin, dari harga Rp750.000 menjadi Rp495.000, itu untuk yang hasilnya keluar dalam 1x24 jam. Sementara kalau yang keluar di hari yang sama, dalam waktu 5 jam, itu masih di harga Rp750.000. Dan untuk antigen, ini juga sudah menyesuaikan harganya sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan, yaitu Rp125.000. Nah, sebenarnya kenapa masih ada beberapa tempat yang kemudian belum melakukan penyesuaian, atau mengapa masih ada beberapa harga yang berbeda? Tadi kami mewawancarai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Ia menjawab, sebenarnya dalam menentukan harga tes PCR, ini ada komponen-komponen di dalamnya yang cukup banyak, mulai dari komponen harga reagen, kemudian komponen bahan yang dipakai satu kali, misalnya seperti masker, kemudian APD, dan juga sarung tangan, kemudian ada juga komponen tarif administrasi, ruang fisik untuk labnya, dan juga komponen-komponen lain. Untuk reagen, ini 30% komponennya untuk harga tes PCR. Jadi, kalau mengutip dari pernyataan Sekjen Persi itu, sebenarnya lebih dalam tanda kutip memudahkan rumah sakit, ataupun juga lab berskala besar untuk menyesuaikan harga, karena mereka ketika membeli komponen-komponen itu, mereka dalam jumlah besar sehingga harganya pun lebih dapat ditekan. Ini yang kemudian, dalam tanda kutip, lebih menyulitkan untuk lab maupun juga klinik dalam skala kecil, karena mereka membeli reagen misalnya dalam jumlahnya sedikit sehingga harganya juga ditekan. Ini yang diminta oleh Persi, peran pemerintah untuk turun di sini, untuk membeli reagen ataupun juga komponen-komponen itu dalam jumlah besar, kemudian mereka yang menentukan harganya, karena jangan sampai ada lab ataupun juga klinik atau juga tempat pelayanan tes PCR. Kemudian untuk menyesuaikan harga, mereka menekan untuk di komponen kualitas. Kemudian, meskipun butuh juga waktu penyesuaian, begitu dari Persi sendiri mengimbau klinik maupun juga tempat pelayanan tes usap PCR, untuk juga menyiapkan strategi. Misalnya mereka bisa mulai dengan melakukan pemeriksaan yang lebih efektif dan juga hati-hati, misalnya dalam sekali melakukan uji, bisa langsung banyak sampel, kemudian atau juga mereka bergabung dengan lab ataupun juga rumah sakit lain. Lebih lengkap, berikut kami hadirkan pernyataan dari Sekjen Persi terkait dengan penentuan harga PCR oleh pemerintah. Kami siap untuk bisa mengikuti apa yang dikendaki oleh pemerintah, namun dengan catatan mohon komponen untuk pembentuk tarif ini bisa diturunkan. Jadi, artinya mungkin harga reagen harus turun, harga bahan habis pakai harus turun, sehingga kami bisa menjalankan pemeriksaan ini tanpa mengurangi kualitas yang harusnya kami jalankan. Yang ingin ditegaskan juga oleh Persi adalah bahwa dengan menurunnya batas atas harga tes PCR dari Rp900.000 menjadi Rp495.000, jangan sampai ada isu yang berkeliaran begitu di masyarakat bahwa rumah sakit ataupun juga lab yang sebelumnya ini memainkan harga ataupun margin harganya. Karena dalam penyesuaian tarif itu ada komponen-komponen yang perlu disesuaikan. Jadi, seperti tadi sudah disampaikan oleh Sekjen Persi secara langsung adalah bahwa untuk menyesuaikan harga bagi klinik ataupun juga lab, komponen-komponen di dalamnya itu juga harus turun harganya oleh pemerintah. Kemudian untuk, kalau kita melihat juga dari surat edaran Kementerian Kesehatan, untuk harga yang disesuaikan itu untuk di Jawa-Bali, tes PCR Rp495.000, sementara untuk di luar Jawa-Bali atau di daerah lain Rp525.000 maksimalnya. Dan ini hanya berlaku bagi masyarakat yang mau melakukan tes usap secara mandiri. Sementara ini tidak berlaku bagi masyarakat yang masuk ke kategori tracing, misalnya di Puskesmas dan juga lain-lain. Nah, dari Persi juga mengimbau kepada masyarakat bahwa dengan, jangan sampai dengan adanya penurunan harga maksimal tes PCR jadi Rp495.000 di Jawa-Bali, ini disalah artikan sebagai cara mempermudah bagi masyarakat untuk mobilitas. Itu diminta untuk Persi untuk tidak disalah artikan. Kemudian juga kalau kita mengutip dari surat edaran Kementerian Kesehatan, nantinya soal batas atas harga tes PCR ini akan diawasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi maupun juga Kabupaten Kota dan oleh pemerintah nantinya juga akan dievaluasi secara periodis. Valen Fasilitas Kesehatan di kawasan Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan sudah mengikuti aturan dari Kementerian Kesehatan menggunakan batas atas harga yakni Rp495.000 dan ini berlaku bagi warga yang hendak melakukan tes PCR secara mandiri. Terima kasih, Sindi Permadi melaporkan langsung untuk kami di Studio Kompas TV.